Kalau saya buka nikel dan saya kirim romatria, kita kirim romatria dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, Saya berpikir dan mendapatkan Anda melakukan pilihan. Saya mendapatkan pilihan untuk pilihan itu. Saya berpikir orang-orang melakukan pilihan untuk pilihan itu. Jadi mari kita mendapatkan pilihan itu juga. Ini stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan menjelaskan. Ini adalah kemahiran dunia. Ini adalah kemahiran antara manusia. Ini adalah kemahiran antara manusia. Lucu, ramai-ramai jegal NKRI. Namun tidak ada yang mempan, dan justru malu sendiri. Termasuk IMF dan WTO merasa dibohongi barat. Sahabat bagi-bagi, lucunya, banyak sekali negara bahkan organisasi dunia menjegal kebijakan Indonesia. Namun, mereka justru malu sendiri karena tidak mempan. Ketidak mempanan ini membuat mereka malu di depan negara dunia. Seperti Amerika dan Eropa sebagai negara besar yang harusnya mengayomi, justru malah menjegal Indonesia. Kalau punya muka harusnya negara sekaliber Amerika dan Eropa meminta maaf ke Indonesia. Pasalnya nanti jika mereka terkena krisis, Indonesia lah negara pertama yang dicari untuk dimintai bantuan. Sebagai negara pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini tidak sombong dengan negara berkembang lainnya. Maka dari itu, isu dipilihnya Indonesia dari anggota BRICS sangat gencar terdengar. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa negara sekaliber Amerika dan Eropa tidak suka dengan kebijakan Indonesia? Apakah kebijakan Indonesia membuat mereka miskin? Sahabat bagi-bagi, jawabannya adalah iya. Kebijakan yang dikeluarkan negara kita membuat negara barat miskin bahkan tidak punya penghasilan. Contohnya saja dalam bidang hilirisasi, mereka tidak bisa mendapatkan nilai tambah, mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat tipis. Maka dari itu, daripada mereka takut miskin, mereka perintahkan organisasi dunia, seperti IMF dan WTO, untuk jegal Indonesia. Lalu kenapa IMF mau? Apakah IMF benar-benar menjegal Indonesia, atau hanya akting belaka? Karena kita tahu kedekatan Indonesia dengan IMF sangat terat. Sahabat bagi-bagi, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo bertubi-tubi mendapatkan upaya perlawanan dari dunia internasional. Sejumlah negara maupun lembaga keuangan internasional, terus berupaya menyerang kebijakan Presiden Jokowi. Dan meminta RI untuk segera menghapus kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Kebijakan Presiden Jokowi yang terus mendapatkan serangan dari dunia internasional ini, yaitu larangan ekspor mineral mentah hingga program hilirisasi di dalam negeri. Dana Moneter Internasional meminta pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel untuk hilirisasi. Permintaan tersebut rupanya bukan tanpa sebab. Ekonom Indef, Abra Talatov menyebut, kritik dari IMF tersebut lantaran ada kesan bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia hanya menguntungkan segelintir atau bahkan mungkin satu negara. Salah satunya yakni Tiongkok, yang gencar membangun smelter di Indonesia. Sehingga, kondisi tersebut membuat rantai pasok kebutuhan mineral untuk industri, khususnya nikel di berbagai negara menjadi terbatas. Pasalnya, semuanya terfokus dan terpusat seolah-olah hanya untuk Tiongkok. Dengan adanya hal itu, Indonesia berpotensi menghadapi keterbatasan pemilihan produk akhir, seperti baterai kendaraan listrik hingga komponen utama untuk PLTS atap. Artinya kesempatan Indonesia, untuk mendapatkan suplai yang lebih banyak, dengan kualitas dan harga yang variatif juga semakin kecil. Sebagaimana diketahui, IMF dalam laporan terbarunya, meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF, Executive Board Concludes 2023, Artikel 4 Consultation with Indonesia. IMF meminta, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya, dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain. Oleh sebab itu, IMF mengimbau, adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi, dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Dengan demikian, IMF menilai, otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat, untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Aduh IMF apa-apaan ini? Apakah benar yang dikatakan oleh IMF, atau hanya suruhan Amerika dan Eropa? Sahabat bagi-bagi, mulanya, Uni Eropa lebih dahulu menentang kebijakan Presiden Jokowi ini. Pada 2020 lalu, Uni Eropa menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, karena larangan ekspor mineral mentah, yakni nikel. Dan upaya Uni Eropa ini seolah mendapatkan dukungan dari WTO, karena pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia dinyatakan kalah oleh Badan Penyelesaian Sengketa, Disput Settlement Body, DSB, WTO. Namun demikian, pemerintahan Jokowi tak tinggal diam. Indonesia akhirnya resmi mengajukan banding, atas kekalahan di WTO tersebut, pada Desember tahun 2022 lalu. Namun hingga kini proses banding belum juga dimulai, karena Indonesia masih harus menunggu terbentuknya Majelis Banding WTO. yang hingga kini masih tersandera Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam tersebut menginginkan, reformasi besar di tubuh Majelis Banding WTO. Indonesia pun diperkirakan masih harus menunggu hingga setidaknya 2024 mendatang. Itu pun, masih mengantre dengan kasus banding yang telah diajukan sejumlah pihak sebelumnya. Belum juga proses banding dimulai, kini tiba-tiba Indonesia harus mengalami serangan lainnya. Kali ini, serangan datang dari Dana Moneter Internasional, IMF. Aduh ada-ada saja, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat 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 menikmati.